Intro Ini adalah potongan video ketika menpangat amat nyanyi menemui utusan dari PBB. Dan kalau kita perhatikan ada satu sosok lain yang ada di video tersebut. Yes, salah satu sosok itu adalah Johannes Leimena. Pria yang akrab di Sapa Om Yo ini memang menjadi salah satu tokoh di pemerintahan awal-awal kemerdekaan Indonesia. Kiprahnya memang tak terlihat menonjol, namun Leimena adalah menteri terlama di era Orde Baru yang menjabat selama 21 tahun dalam 18 kali pergantian kabinet. Hmm, ganti kabinet sering amat ya. Anyway, rekor 21 tahun jadi menteri itu kayaknya bakal sulit dipecahkan. Jasa Leimena amat besar untuk bangsa ini. Ia ikut dalam pergerakan untuk perjuangan kemerdekaan, katakanlah ketika membidani lahirnya gerakan mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI. pun dalam perundingan-perundingan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jasanya juga besar dalam menggariskan sistem kesehatan nasional. Salah satunya yang melahirkan pusat kesehatan masyarakat alias Puskesmas yang masih kita nikmati layanannya hingga saat ini. Lalu seperti apa kisah sosok yang dianggap Soekarno sebagai orang paling jujur yang pernah ditemuinya ini? Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member PinterPolitik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book PinterPolitik, jangan lupa kunjungi toko PinterPublishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain kesayangan kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, get your coffee and let's get it started. Johannes Leimena lahir di Ambon pada 6 Maret 1905. Seperti dikutip dari Historia, ayahnya meninggal saat Om Yo baru berusia 5 tahun. Om Yo kecil bersekolah di Ambon's Burger School, di mana pamannya menjadi kepala sekolah. Franz Sitipeu dalam dokter Johannes Leimena karya dan pengabdiannya menyebutkan bahwa keluarga Leimena sudah dikenal sebagai keluarga pendeta. Banyak anggota keluarga Leimena yang menempuh pendidikan di Ambon dan kemudian tamat menjadi guru agama Kristen Protestan di banyak daerah Maluku. Nah, Om Yo kemudian nekat ikut pamannya yang pindah tugas ke Cimahi di tahun 1914 walaupun hal itu dilarang oleh ibunya. Setelah tamat sekolah dasar, ia masuk ke Mulo, kemudian ke AMS. Selanjutnya, Om Yo bersekolah di Stovia. Di sekolahnya ini, Om Yo menjadi anggota organisasi mahasiswa Kristen. Setelah jadi dokter, Om Yo bekerja pertama kali di rumah sakit CBZ Batavia yang kini menjadi rumah sakit Cito Mangunkusumo. Saat Gunung Merapi meletus pada tahun 1930, dia pun ditugaskan ke Yogyakarta untuk membantu korban. Usai tugas di sana selesai, Om Yo pindah ke rumah sakit Zending Immanuel di Bandung. Om Yo juga aktif ikut organisasi kepemudaan. Ia kemudian bergabung dengan Yong Ambon dan ikut dalam Kongres Pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928. Lewat organisasi kepemudaan Kristen pun, Om Yo ikut berperan besar membesarkan organisasi yang awalnya bernama Kristalik Studenten Werenijing of Yafa yang di kemudian hari di tahun 1950 berubah menjadi gerakan mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI. Atas kipra-kipranya itu, pada tahun 1946 Perdana Menteri Syahrir mengangkatnya menjadi Menteri Muda Kesehatan. Sejak saat itu, petualangan Om Yo di kabinet dimulai. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan, Wakil Perdana Menteri, Menteri Koordinator Kompartemen Distribusi. Ini kementerian yang membawahi Menteri Perdagangan, Menteri Transportasi, dan lain-lain. Lalu juga sempat jadi Wakil Menteri Pertama, Menteri Sosial, serta Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hmm, banyak juga ya. Om Yo juga sempat menjabat sebagai anggota DPR dan anggota konstituante. Saat pemberontakan Republik Maluku Selatan muncul, Om Yo juga jadi sosok yang dikirim pemerintah pusat untuk membuka dialog dan komunikasi. Saat menjabat sebagai Menteri Kesehatan, muncul rencana perintisan proyek kesehatan berdasarkan jaringan rumah sakit yang awalnya dimulai dari rumah sakit misionaris tempat Om Yo sempat bekerja. Sistem ini kemudian diperluas dan dikenal sebagai Bandung Plan atau yang menurut Vivik Nile Kantan dalam buku Science, Public Health and Nation Building in Soekarno Era Indonesia juga disebut sebagai Leimena Plan. Bandung Plan ini awalnya direncanakan akan diimplementasikan ke seluruh Indonesia pada tahun 1954. Namun rencana tersebut batal karena masalah administrasi dan ketersediaan anggaran. Faktor lain adalah soal ketersediaan dokter. Pasalnya, kalau itu banyak dokter WNI yang memilih jadi perwira militer atau politikus. Sementara dokter keturunan Eropa banyak yang meninggalkan Indonesia. Rencana ini di kemudian hari menjadi landasan sistem puskesmas yang diluncurkan pada akhir tahun 1960-an. Pemikiran Om Yo tentang kesehatan tertuang juga dalam kesehatan rakyat di Indonesia, pandangan dan planning. Ia juga disebut sebagai orang yang membentuk Balai Kesehatan Ibu dan Anak atau BKIA yang kemudian menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional alias BKKBN. Pada 1945, Om Yo juga turut serta mendirikan Partai Kristen Indonesia atau Parkindo. Lima tahun kemudian, ia dipercaya menjadi ketua umum. Di masa Orde Baru, Parkindo difusi ke dalam Partai Demokrasi Indonesia alias PDI. Secara personal, Yohanes Leimena dikenal sebagai sosok yang jujur dan sangat sederhana. Kejujuran Om Yo digambarkan oleh Soekarno sendiri. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lider Rakyat Indonesia yang ditulis Cindy Adams, Soekarno berujar, Ambilah misalnya Leimena, saat bertemu dengannya aku merasakan rangsangan indrak enam dan bila gelombang intuisi dari hati nurani yang begitu keras seperti itu menguasai diriku, aku tidak pernah salah. Aku merasakan dia adalah seorang yang paling jujur yang pernah kutemui. Begitu kata Soekarno. Konteks kesederhanan Om Yo juga tergambar dari kisah dirinya dan Natsir yang sama-sama hanya punya dua kemeja yang dua-duanya sudah lusuh. Lalu saat ditugaskan jadi delegasi Indonesia dalam rangka persiapan menuju perundingan Renville, Om Yo meminjam jas milik teman sekamarnya walaupun agak kekecilan. Om Yo juga menolak menggunakan fasilitas negara saat pemerintahan dipindahkan ke Yogyakarta karena ia tahu kondisi keuangan negara pada saat itu tengah kesulitan. Faisal Bastri dan Haris Munandar dalam buku untuk Republik Kisah-Kisah Teladan dan Kesederhanan Toko Bangsa juga menyebut Om Yo dikenal luas sebagai orang yang tidak pernah berbohong atau menggertak. Soekarno dalam kesempatan lain menyebut Om Yo sebagai Min Domine yang berarti pendetaku. Konteks itu juga beralasan karena Om Yo jadi salah satu orang yang ikut terlibat dalam berdirinya Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau yang kini dikenal sebagai Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Pasca peristiwa 1965 dan kejatuhan Soekarno, Om Yo jadi salah satu sosok yang masih ditawari oleh Soeharto untuk menjadi menteri. Namun ia menolaknya dengan halus lewat Sultan Hamengkebuwono ke-9. Om Yo tetap menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung hingga tahun 1973. Om Yo juga aktif di Universitas Kristen Indonesia dan sempat menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Pusat PDI. Om Yo akhirnya wafat pada 29 Maret 1977 di Jakarta. Ia mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2010. Warisan terbesar Om Yo adalah kejujuran, kesederhanaan, dan kisah toleransi yang diwariskannya. Mungkin ini jadi pelajaran berharga bagi kita saat ini. Om Yo juga jadi gambaran tokoh dari Indonesia Timur yang ikut berjasa besar bagi Republik ini. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kalian memaknai kisah Yohannes Leimena ini? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di rumah aja patuhi protokol kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan kalian. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya serta ikuti terus PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.